Assalamualaikum, hai semua Di video kali ini saya berbagi ide jualan yang kekinian Modalnya sangat ekonomis, kemudian cara buatnya juga mudah banget Mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk tonton videonya sampai selesai Pertama yang harus kita siapkan, ini panci, kemudian 1 saset Nutri Gel Plain Tanpa rasa tanpa warna, ini pakai kemasan besar 15 gram Selanjutnya, tambahkan 1 sdm gula pasir Dan kemudian ini diaduk, supaya tidak menggumpal pada saat diberi hayam Selanjutnya, tambahkan 600 ml air Aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada adonan yang menggumpal Lanjut, ini dimasak menggunakan api sedap Dan terus diaduk seperti ini, sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api Kemudian aduk sebentar, sampai uap panasnya sedikit berkurang Selanjutnya, saya sudah siapkan 3 buah mangkok, bisa 3 atau 4 ya teman-teman Kemudian ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata Selanjutnya, ini saya beri pewarna makanan Hijau Kemudian kuning Dan merah Saya pakai warna merah cabai Selanjutnya, ini diaduk hingga tercampur merata Di sini saya pakai warna pelangi 3 ya, merah kuning hijau Ini yang kuning, saya tambahkan sedikit pewarna oranye Baya lebih nonjol warnanya Oke, sudah cukup Selanjutnya, ini dibiarkan hingga set Selanjutnya, sambil menunggu nutrijelnya membeku Siapkan panci Kemudian masukkan 400 ml air Tambahkan 3 sendok matang gula pasir Kalau mau lebih manis, boleh ditambah Dan selanjutnya, nyalakan api Masak hingga gulanya larut dan mendidih Bulanya sudah larut Kita tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api Kemudian, biarkan sebentar Sampai uap panasnya sedikit berkurang Selanjutnya, tambahkan 1 saset kental manis Supaya rasanya itu lebih gurih Lebih creamy Di sini, aku menambahkan Bubuk krimer 4 sendok teh Tapi ini bisa di-skip ya teman-teman Untuk bubuk krimernya Kalau tidak ada, bisa pakai kental manis saja Atau bisa juga menambahkan Susu UHT full cream Dan manisnya ini disesuaikan saja ya Kalau kental manisnya dirasa kurang Bisa ditambahkan lagi kental manisnya lebih banyak Aduk hingga tercampur Dan juga larut Dan kalau sudah larut seperti ini Selanjutnya, ini disisihkan terlebih dahulu Dan ini nutrijelnya sudah membeku Selanjutnya disini aku sudah siapkan Parutan keju mozzarella Ini besar-besar seperti ini ya Kemudian ini mau langsung aku parut seperti ini Kalau misalnya mau dibuat kotak-kotak Membentuk dadu juga boleh ya teman-teman Kalau tidak punya parutan Dan ini semuanya sudah saya serut Kita ke step selanjutnya Selanjutnya disini saya siapkan gelas Berukuran 12 oz Kemudian langsung saja kita taruh nutrijelnya Ini saya masukkan satu sendok-satu sendok Selanjutnya untuk warna hijau Kemudian warna merah Selanjutnya tambahkan Gas basu secukupnya Dan kemudian tambahkan lagi nutrijelnya Dan ini hasilnya Ada 6 gelas seperti ini Kemudian selanjutnya kita tambahkan Cairan susu yang tadi sudah dicairkan Dan ini semua sudah jadi ya teman-teman Jadinya itu 6 cup Pakai gelas ukuran 12 oz Seperti ini Kelihatan tampilannya sangat cantik sekali Pasti ini sangat menarik sekali Untuk dijadikan ide jualan Yuk langsung kita cicipin Ini aku aduk dulu Seperti ini Wow Kelihatannya ini segar banget Apalagi dinikmati pada saat siang hari Masya Allah ya Langsung saja Mau aku cicipin Aku cicipinnya pakai sedotan ya Bismillahirrahmanirrahim Segar banget teman-teman Masya Allah Kemudian untuk toppingnya Kalau misalnya teman-teman Mau ditambahin lagi Toppingnya juga boleh Tapi ini aku pakai nutrijel aja Karena ini ide jualan yang sangat ekonomi sekali ya Kalau misalnya kurang manis Teman-teman bisa menyesuaikan Dengan selera masing-masing ya Untuk manisnya Selamat mencoba di rumah teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati